Viral video di media sosial detik-detik wanita labrak Roki Gerung usai diperiksa Mabes Polri terkuak. Adapun sosok wanita berambut pendek yang melabrak Roki Gerung itu ternyata anggota dari Gerakan Nasional tangkap Roki Gerung. Seperti diketahui sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan wanita yang melabrak Roki Gerung usai diperiksa, pada Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Melalui video yang tersebar, pengamat politik Roki Gerung dilabrak wanita usai diperiksa di Mabes Polri. Hal tersebut sontak membuat banyak pihak penasaran dengan sosok wanita yang berani melabrak Roki Gerung. Ternyata sosok wanita yang labrak Roki Gerung merupakan anggota dari Gerakan Nasional tangkap Roki Gerung. Sang wanita yang tadi ketahui namanya itu tampil dengan rambut pendek dan kacamata hitam ketika melabrak Roki Gerung. Tak sendiri, sang wanita juga datang ditemani rombongannya yang kompak mengenakan kaos putih bertuliskan Gerakan Nasional tangkap Roki Gerung. Lebih jauh, sebelumnya diketahui jika saat itu Roki Gerung yang baru diperiksa di Mabes Polri sendiri tampak merasa kaget bila brak sang wanita hingga membuatnya memilih mundur untuk menghindari keributan dilansir dari akun Instagram at Terang Garis Bawah Media, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Dalam kesempatan itu awalnya terlihat Roki Gerung dan Haris Ashar baru saja keluar dari gedung Mabes Polri diiringi dengan beberapa pengawal. Namun tak disangka, seorang wanita berambut pendek dengan memakai kaos putih bertuliskan Gerakan Nasional tangkap Roki Gerung mendekati sang pengamat politik dan mulai bersuara. Wanita tersebut awalnya menanyakan kabar Roki Gerung dengan sangat baik. Akan tetapi tanpa diduga sang wanita langsung mencecar berbagai pertanyaan kepat Roki Gerung. Tak sampai disitu saja, sang wanita terlihat ikut mendorong Roki Gerung, namun pengamat politik itu terlihat terus berjalan seolah tak mengindahkan. Haris Ashar yang mengetahui hal tersebut kemudian mengingatkan sang wanita untuk tak melakukan penyerangan fisik ke Roki Gerung. Saat itu sang wanita terus bersuara dan mengkritik Roki Gerung yang hanya dapat terdiam. Hingga akhirnya, untuk menghindari hal-hal yang tadi inginkan, rombongan Roki Gerung akhirnya masuk ke dalam ruangan lagi dibantu pengamanan polisi. Terima kasih telah menonton!